Mudik sudah menjadi tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia jelang lebaran. Mudik bukan hanya sekadar perjalanan, melainkan juga sebagai momen untuk berkumpul dengan keluarga dan menjalin silaturahmi. Agar mudik berjalan lancar dan aman, tentu saja ada yang harus dipersiapkan. Terlebih jika Anda mudik menggunakan mobil ataupun sepeda motor. Melansir dari Direktorat Jenderal Fokasi Kemendik Budristek, berikut ini tips aman berkendara ketika mudik lebaran 2024. Satu, mempersiapkan dengan matang. Persiapkan barang yang akan dibawa, bahkan sampai dengan menjaga kesehatan. Jika Anda mudik menggunakan motor, jangan lupa menggunakan perlengkapan riding, seperti jaket, helm, jas hujan, dan lain-lain. Dua, memastikan kondisi kendaraan. Pastikan kendaraan yang akan digunakan dalam kondisi prima. Setidaknya ada tiga bagian yang harus diperiksa sebelum berangkat mudik, yaitu bagian engine, chassis, dan kelistrikan. Periksa oli dan timing belt. Sementara untuk bagian chassis, Anda bisa memeriksa kaki-kaki, rem, dan juga ban. Tiga, istirahat cukup. Ketika mengendarai mobil atau motor saat mudik, pastikan Anda sudah istirahat dengan cukup. Jika mulai merasa lelah di tengah perjalanan, Anda dapat istirahat di tempat peristirahatan. Empat, memahami rute mudik. Memilih rute yang nyaman dapat membuat perjalanan mudik Anda menjadi aman dan lancar. Untuk menghindari macet, pastikan jalur alternatif yang dipilih memiliki akses yang bisa dilalui. Lima, berdoa sebelum berangkat. Berdoa sebelum berangkat tidak kalah penting. Mintalah perlindungan kepada Tuhan yang Maha Esa agar selalu dilindungi keselamatan sampai tujuan. Terima kasih telah menonton!